Intro Tren negara pemenang biala dunia yang melempem di edisi berikutnya nampaknya sangat ingin dihindari timnas Argentina nampaknya hal inilah yang menjadi isu utama AFA alias PSSI-nya Argentina untuk segera mengambil langkah yang dirasa perlu untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi karena sekuat apapun tim Argentina saat ini jika tim yang sama diturunkan di edisi biala dunia selanjutnya pasti akan terbaca permainannya hal inilah yang pernah dialami oleh timnas Jerman, Italia, dan Perancis saat menjuarai biala dunia 98 Perancis di biala dunia 2022 sudah memberikan contoh yang nyata dengan menampilkan sekuat yang berbeda di edisi sebelumnya dan hasilnya Perancis mampu lolos di final di dua edisi berurutan ketidakhadiran Messi beserta Di Maria dan Otamendi yang notabene sudah berusia 35 plus adalah salah satu indikasinya memang saat melawan Australia, tim Tango menurunkan hampir 90% sama dengan tim yang menjuarai biala dunia dan walaupun Argentina menang 2-0 atas Australia tapi banyak yang menganggap Australia memberikan cukup tekanan berarti bagi timnas Argentina bagaimana dengan saat melawan Indonesia tadi malam? nah laga semalam tanggal 19 Juni 2023 ini adalah pertama kalinya Argentina bereksperimen mencoba dengan yaungkan-yaungkannya nama-nama seperti Facundo Bonanotti asal Brayton Albion berusia 18 tahun Garnacho asal MU 18 tahun dan Tiago Almada asal Atlanta MLS berusia 22 tahun adalah salah satu indikasi Argentina bersiap meremajakan sekuatnya dan keputusan Scaloni memainkan pemain-pemain daun muda itu ternyata sangat diapresiasi pandit di Argentina sebuah era baru penampilan menjanjikan demikian puji para pandit ya keberanian memainkan sekuat muda belia adalah sebuah keputusan yang tidak mudah untuk setiap pelatih metode yang dijalankan Scaloni ini persis dengan apa yang dilakukan Shin Tayong saat turun di biala AFF 2020 malah coach Shin lebih ekstrim memainkan 80% pemain muda dan sampai dikatakan memotong satu generasi seperti tak mau kalah dengan STY Scaloni dalam wawancaranya dengan reporter Argentina semalam dia mengatakan setelah ini akan lebih banyak membawa pemain usia 20 tahun ke dalam timnas senior persiskan apa yang dilakukan oleh STY dan apapun itu pertandingan semalam adalah sebuah sejarah dimana timnas Indonesia menjadi tim pertama bagi tim juara biala dunia yang dijadikan sebagai ya tanda kutip ya bahan eksperimen dan sukses besar bagi Argentina patut kita cermati kiprah tim Tenggo kedepan saat menghadapi Copa Amerika dan penyisian biala dunia 2026 nanti dan bagi timnas Indonesia jelas pertandingan semalam adalah pijakan penting bagi timnas untuk menatap biala Asia yang sudah dekat di depan mata semangat Garuda terus maju dan berikan yang terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati